Halo guys, saya Yudhi Bareto, Duta Bakso Kasih Malaya. Kali ini saya mau makan di Basso Endol. Salah satu basso yang letaknya sangat strategis karena berada di Jalan Gaya Haji Zenal Mustafa. Di sini ada beberapa macam basso, ada... Pokoknya banyak deh, yuk kita lihat aja langsung ke tempatnya. Nah, di belakang saya ini ada tempatnya. Ini Basso Endol, tempatnya memang nggak terlalu luas tapi cukup menarik dan rapih bersih juga. Yuk kita coba. Ini saya mau pesen yang ini, terus ini, 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 ini. Mau di gua atau di yangnya? Di yang yang ini, gua pesen. Oke guys, pesanan saya sudah datang di sini. Ini saya sebenarnya pesan satu korsi, tapi saya ingin coba basso-basso yang lain, soalnya kan di sini ada banyak varian basonya. Jadi, saya di sini bisa dilihat agak gitu. Ada basso, ada basso bertulang, terus di sini ada basso berkurat, ada basso apalagi ya, ada basso moza sama basso nowhere. Oke, kali ini saya mau langsung coba satu persatu basso-nya. Sebelumnya saya mau minum basso ya, ini sehsen es jiloh. Sebelumnya saya mau minum basso ya. Terus sama saya mau, ini udah agak dingin sih, jadi ada keju kan ini basso-nya. Sudah agak dingin, jadi kejunya lebih menggumpang. Enak. Keju sama basso disampur jadi sangat unik banget. Soalnya di Tasik juga jarang banget ada basso yang isinya keju. Wow. Dan bunyinya pas ditusuk sama garpu, padat. Jadi uratnya masih agak yang nggak halus kan, uratnya jadi perlu mengunyah lebih lama. Lalu ini ada basso, apa ya? Basso doer. Basso doer itu di dalamnya ada cage. Tambah basso yang ini juga ditambah cage. Ini akan lebih pedes lagi. Sebelumnya saya mau minum dulu. Dan ini kalau basso-basso dan rumah makan di Tasik pakai teh tawar kayak gini tuh gratis. Kaliannya udah banyak banget nih. Kaliannya udah banyak banget nih. Kalau di Tasik. Khasnya itu pakai sausnya saus bawang. Beda dengan di Kota Pakalim. Biasanya cuma pakai saus cabai atau saus tomat. Ini yang paling khas di Tasik adalah saus bawangnya. Warnanya... Perahnya agak kecoklat-coklatan. Ini kayak pesennya yangin manis. Kalau di Tasik. Biasanya memang mie mie basso khasnya kayak gini. Yangin manis dan kuahnya dipisah kayak gini. Ini basso bertulang. Tulangnya tuh kayak tulang rawan gitu tuh. Jadi... Yang warna putih. Terus dimasukin ke dalam basso dan dipalut dengan basso. Oh ini paling... Kayaknya paling mantap dibanding teman yang lain-lainnya. Coba kuatnya. Ini udah dikasih sama tentelan. Makanya kayak gini. Oke. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa follow instagram saya. Duta.paksua.asikmalaya. Terima kasih.